Intro Dengan membudayakan tradisi ilmiah, nilai-nilai subtansial menjadi dasar dalam agenda dan berlangsungnya sepinap kegiatan di Pondok Pesantren Mabbaun Ulum Bata-Bata. Dengan bangga akan terus berusaha mengawali dan melanjutkan langkah-langkah berlantaskan nilai memadik ma'hadiyah, yaitu terbawiyah, obudiyah, hulukiyah, ijtimaiyah, dan riadyah sebagai keutuhan nilai dasar yang senantiasa menjadi ruh dalam setiap langkah pengaktian. Tanda kata puas dalam kualitas pendidikan. Hardware kami boleh kalah, fasilitas kami boleh kalah, tapi kalau kualitas kita taruh hidup. Pondok Pesantren Mabbaun Ulum Bata-Bata yang merupakan salah satu Pondok Kebanggaan Indonesia. Saya amat terharu bagaimana anak-anak ini sedang dibimbing untuk menjadi khalifatullah di ardu. Dengan berpegang teguh pada visi dan misi Pondok Pesantren, untuk kedua kalinya, Pondok Pesantren Mabbaun Ulum Bata-Bata menggelar Internasional Event Pekan Ngaji II dalam rangka Ta'idul Mahara, Tamara, dengan maksud dan tujuan. 1. Pekan Ngaji II diselenggarakan untuk memperingati Ta'idul Mahara dalam rangka pengukuhan lulusan 20 program akselerasi Badan Otonom Pondok Pesantren Mabbaun Ulum Bata-Bata Pemekasan. 2. Internasional Event, dengan 6 prinsip, Innovation, Education, Motivation, Improvement, Entertainment, dan Publishing. 3. Sebagai ajang, silaturahmi santri dan alumni, sambil membangun dan mengembangkan usaha dan kewirausahaan. 4. Untuk mempublikasikan program akselerasi dari setiap instansi Pondok Pesantren Mabbaun Ulum Bata-Bata. 5. Sebagai pembuktian diri bagi santri Pondok Pesantren Mabbaun Ulum Bata-Bata, akan kemampuan dan kreativitas yang dimiliki santri. 6. Menggelar produk-produk kreatif dan inovatif santri, juga alumni Pondok Pesantren Mabbaun Ulum Bata-Bata Pemekasan. 7. Mengajak seluruh komponen masyarakat dari semua kalangan. 7. Penita yang kreatif dan inovatif santri, juga dengan perintah termini. 8. Penita yang lebih diharapuskan pada kali COVID-19. 9. Penita yang anda jatuhi dari mereka